Halo Teknolovers, ada kabar terbaru nih datang dari segmen mobil listrik. Akhirnya Prestige Rinal Indonesia memperkenalkan mobil listrik Rinal Zoe pada hari pertama pameran IIMS Hybrid 2021, 15 April lalu di Jakarta. Karena hebohnya kalangan jet set membeli mobil listrik, merek Rinal pun didatangkan sebagai pilihan murah dibandingkan Tesla. Tapi, apakah teknologinya bisa diandalkan? Nah, daripada penasaran, yuk kenalan dengan Rinal Zoe, mobil listrik mewah harga ekonomis. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu dulu ya. Update terus informasi terkini dari teknologi populer. Mobil listrik terlaris di Eropa ini kini hadir di Indonesia. Mobil ini mengusung konsep GT-Coop yang sporty dan kompak. Rinal Zoe memiliki tampilan yang atraktif dengan garis-garis tegas pada bodi, hingga menambah kesan yang lebih ramping. Pada fasia depannya, terdapat desain heatlight LED yang mengapit logo Rinal dengan tambahan aksen chromium. Kemudian pada bagian buritan, pencahayaannya juga dibekali dengan sistem LED dan desain yang tampak minimalis. Sebagai produk terlaris Eropa, tentu saja sosoknya sangat bisa diandalkan. Tak kalah kok dengan tampilan mewah mobil listrik lainnya? Bodinya yang mungil pas banget dipakai semua kalangan. Apalagi nih, anak muda sekarang demen banget tuh mobil bentukan kayak gini. Nah, selain tampilan luarnya yang modern, interior Rinal Zoe juga didesain sangat menarik dan tidak membosankan. Cabinnya memainkan warna gelap beraksen silver yang menghiasi sejumlah bagian, seperti dashboard, trim pintu, dan konsel tengah. Interior dilengkapi material kulit untuk setiap jog. Material untuk sabuk pengaman dan pelapis jog tersebut 100% menggunakan bahan daur ulang, sehingga sejalan dengan konsep ramah lingkungan yang dimiliki mobil ini, yaitu zero emission. Pada bagian dashboardnya banyak menyediakan tempat penyimpanan. Terpasan juga layar sistem infotainment 9,3 inci yang dapat dikoneksikan dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto dan kluster instrumen TLT 10 inci di depan kemudi. Untuk setirnya dipenuhi berbagai tombol pengaturan yang memudahkan akses beragam fitur bagi pengemudi. Tak lupa mobil ini dilengkapi sistem pengisian daya smartphone nilkabel yang paling dibutuhkan nih oleh anak zaman now. Tahu sendiri kan, peran gadget saat ini harus on setiap saat? Nah, menariknya, Rinald Zoe dibekali garansi baterai hingga 8 tahun, dan layanannya bisa terhubung dengan aplikasi MyRinald melalui smartphone. Pada aplikasi tersebut, tersedia berbagai kemudahan dalam mengakses bengkel, spark park, dan layanan servis di dealer-dealer resmi Rinald. Baterai mobil listrik ini berkapasitas 52 kWh sehingga memungkinkan mobil berjalan sejauh 245 mil. Mobil yang dapat menampung sampai 5 orang ini memiliki mode mengemudi B-Mod untuk memaksimalkan pengereman regeneratif dan mengubah energi berhenti menjadi energi mengemudi. Rinald Zoe menyediakan beberapa pilihan keluaran daya antara dua motor listrik. Ada R110 dengan tenaga 108 HP dan torsi 225 Nm, serta motor R135 dengan tenaga 135 HP dan torsi 245 Nm. Selain B-Mod, terdapat juga tuas personal link electronic e-shifter untuk memindahkan dari mode maju atau mundur dengan satu sekelar hingga lebih praktis. Pilihan mode yang telah dipilih kemudian ditampilkan di konsol serta di layar pengemudi 10 inci. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan alat bantu mengemudi, seperti blind spark monitoring system dan juga sistem opsional easy park assist untuk membantu pengemudi bisa memarket kendaraannya secara mudah. Nah, setelah Rinald Zoe diboyong ke Indonesia, tentu saja pihak mereka sangat menaruh harapan besar agar mobil listrik Rinald juga bisa diterima baik oleh konsumen tanah air. Kadiran Zoe ditujukan sebagai pilihan baru di segmen mobil listrik yang kompak dan diharapkan dapat bersaing pada pasar otomotif meski di tengah pandemi COVID-19. Namun sayangnya spesifikasi lengkap maupun harga resmi Rinald Zoe belum dirilis. Tapi melansir Karl Moody, ia mendapat informasi perkiraan harga mobil listrik Zoe dari salah satu sales debut Rinald, harganya yaitu ada di rentang 750 juta sampai 900 juta rupiah. So, gimana menurut kamu dengan sosok Rinald Zoe? Bisa gak dibersaing dengan mobil listrik lainnya yang sudah beredar di pasaran otomotif Indonesia? Komen di bawah ya opinimu. Sekalian juga tinggalkan like-mu untuk video ini dan share videonya. Siapa tahu ada di antara kerabatmu yang lagi nyari mobil listrik, boleh nih kamu suruh simak. Thank you, Technolovers. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!